Wartanam kali ini kita awali dari Kediri. Pemirsa, meski di tengah pandemi COVID-19, pemerintah Kabupaten Kediri harus tetap melakukan beberapa pertemuan dengan warga untuk menyampaikan materi terbaru. Penerapan protokol kesehatan new normal harus diterapkan untuk meminimalisir penularan COVID-19. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanakan Kabupaten Kediri menggelar pertemuan dengan beberapa anggota pengumpul data pengolahan data analis kondisi pengen dari 26 kecamatan di RPH Kecamatan Pare. Dalam pertemuan ini, seluruh peserta maupun pemateri memakai beberapa alat pelindung diri seperti masker dan face shield. Tidak hanya itu, sebelum melakukan kegiatan peserta yang datang diwajibkan mencuci tangan serta dites suhu tubuh. Jarak antar peserta juga dipatasi. Pada pertemuan ini, peserta yang hadir merupakan anggota pengumpul data harga bahan pangan yang meliputi 23 komoditas pangan seperti sembako di setiap kecamatan. Selain menghimpun harga pangan di tingkat konsumen dan distributor, petugas ini juga melakukan pendataan stok pangan yang tersedia di wilayahnya. Menurut penanggung jawab kegiatan di saat situasi pandemi, petugas selapakan disarankan oleh BPS Badan Pusat Statistik untuk memanfaatkan alat telekomunikasi, melakukan pengumpulan data karena kondisi dipasar masih sangat rentan penularan virus COVID-19. Terima kasih karena menurut kami di tengah pandemi ini kita tidak boleh mati gaya, kita harus tetap bekerja dengan segala keterbatasan, tetapi harus tetap mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Dan pemilihan ruangan ini karena ini adalah ruangan yang terbuka, bisa menampung banyak peserta, sampai 20-26, dan sebarangnya juga cukup segar, karena kami memilih tempat ini dan fasilitas yang di sini juga memakai. Untuk protokol kesehatannya yang diterapkan seperti apa Pak Ibai? Yang pertama, seluruh peserta harus memakai masker, harus memakai masker, kemudian begitu masuk, peti tangan dengan sabun, kemudian kita korus suhu badannya, setelah itu baru diperkenankan untuk masuk, dan kita siapkan sanitizer, hand sanitizer untuk peserta yang mungkin di tengah kegiatan memenuhkan. Selain mengumpulkan petugas penghimpun data harga bahan pokok di lapangan, Dinas Ketahanan Pangan dan Petenaka sebelumnya juga telah melakukan pelatihan pengembangan usaha pangan di masyarakat dan juga telah menerapkan protokol kesehatan di era new normal. Dari Kediri, Andika Dwi, KSTV. Sekarang juga ya, dan klik lonceng, biar gak ketinggalan update video terkininya KSTV.